Oke, lalu seperti apa agama yang... Coba menjawab ya pertanyaan dari Buya Sakur ya Dia mengatakan bahwa agamanya Siti Khodijah ini disembunyikan Saya salut dengan Buya Sakur ini Karena beliau ini seorang scholar yang sangat jujur ya Saudaraku Buya Sakur Mari kita membuka mata orang-orang yang ada di Indonesia Saya sangat setuju dengan apa yang Buya lakukan selama ini Begini Buya Sakur Tadi Buya tidak menjawab ya agama Siti Khodijah itu apa Yang pasti dia bukan Yahudi bukan paganisme Lalu dia punya sepupu yang bernama Warokah Binaufal Di dalam gereja kami, kami punya sejarah Yaitu sekitar abad ketiga Ada seorang uskup namanya Nestorius Nestorius ini mengajarkan suatu ajaran yang menyimpang Yaitu dengan menolak keilahian Yesus Dan menyebut bahwa Yesus ini Seolah-olah hanya manusia saja Dan atau dia dilahirkan oleh Bunda Maria Ya hanya manusia saja Maka Nestorius ini menolak gelar Theotokos Untuk Bunda Maria Sehingga dia mengusulkan Antropotokos Ataupun Christotokos Nah setelah dikutuk di dalam salah satu konsili Pada abad itu Pengikutnya ini tersebar di Jazirah Arab Dimulai dari tahun 300an Bahkan berkembang sampai abad ke-7 Bahkan sampai abad ke-14 Itu mereka sampai di Indonesia Pada zaman Majapahit dan Sriwijaya Nanti Bapak bisa mengecek sejarah Sheikh Abu Al-Armini Nah jawaban saya begini Bu Yasakur Warokah bin Naufal itu adalah Seorang pastor Nestorian Dan Khadijah adalah penganut Kristen Nestorian Yang merupakan dalam sejarah gereja Merupakan aliran sesat Yang telah dianatema Atau di ekskomunikasi Atau dikutuk sebagai bid'ah Begitu jawaban saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih